Intro Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Curha tidak menyelesaikan masalah Saya terbeban sekali untuk membagikan pengalaman hidup saya Bagaimana saya menang bersama Tuhan Bagaimana saya bisa mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup Dengan pertolongan Tuhan dalam hidup saya Begitu banyak DM yang masuk Begitu banyak curhatan yang masuk ke email maupun ke WhatsApp saya Membuat saya berpikir Begitu banyak orang yang menghadapi begitu banyak pergumulan dalam hidup mereka Dan mereka gak tahu bagaimana menghadapinya Dan saya ingin share hari ini bagaimana Tuhan mengajar saya Menang dalam setiap peperangan Saya akan memulai dengan membagikan tentang ilmu menghadapi pergumulan Poin yang pertama Siapa yang menjadi pelarianmu menentukan kemenanganmu Ketika kita punya masalah ketika kita punya pergumulan Siapa yang jadi tempat pelarian kita akan menentukan kemenangan kita Larilah kepada yang paling peduli sama hidupmu Matius 11 ayat 28 Yesus berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita Jadi kita tahu bahwa ada satu undangan nih Yesus sudah pernah berikan Ketika kita punya masalah harusnya kita datang kepada Tuhan Yohana 11 ayat 1 bilang Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Lagi-lagi Yesus berkata Ketika hati kita gelisah Kita harus belajar mempercayai Allah Dengan masalah kita Saya bersyukur di dalam hidup ini Tuhan itu selalu membimbing hidup saya Ketika saya besar sendiri tanpa orang tua Saya mau lari kemana Kalau anak kecil digangguin sama temannya Mereka akan bilang gini Gua bilangin bapak gua loh ya Aku laporin sama ibuku Tapi saya mau lari kemana Jadi dari kecil Saya sudah terlatih Untuk bisa menghadapi masalah saya Dalam kesendirian Akhirnya Tuhan melatih saya Untuk selalu datang kepada Tuhan Setiap kali saya butuh pertolongan Beberapa pengalaman yang kurang bagus juga Mendidik saya untuk datang kepada Tuhan Ketika saya bercerita kepada hamba Tuhan Dan ternyata apa yang saya ceritakan Malah dibeberkan Ketika saya cerita sama teman baik Malah teman baik saya menceritakannya kepada orang lain Jadi saya banyak belajar Bahwa di dalam hidup ini Tuhan tuh ingin kita datang sama Tuhan Tuhan mau Waktu kita punya masalah Kita nggak lari ke tempat lain Tapi yang paling nomor satu Kita ingat adalah Tuhan Berhala adalah Yang lain Yang menjadi lebih utama Daripada Tuhan dalam hidup kita Kak Heni gimana caranya? Bu Heni gimana caranya? Datang sama Tuhan dengan persoalan Kan kita nggak bisa denger Tuhan Mari saya ingin Share pengalaman saya Roh Kudus adalah penasehat terbaik Masmur 16 ayat 7 Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasehat padaku Pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Tuhan itu bisa berbicara kepada kita Melalui hati nurani Masmur 16 ayat 7 Daud juga mengalami yang sama Dia bilang Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasehat Kepadaku Pada waktu malam Hati nuraniku Mengajari aku Suatu malam Saya masih ingat hari ini Saya rebah di tempat tidur Dan saya bilang sama Tuhan begini Bapak apa yang saya harus lakukan Untuk memberi makan ribuan anak di Indonesia Dan malam itu Suara hati nurani saya Yang saya percaya itu suara roh kudus Berkata begini Kata-kata inspirasi Jelas sekali Saya bingung Maksudnya apa Tuhan? Saya harus bikin apa? Tiba-tiba Tuhan taruh hikmat di hati saya Untuk membuat merchandise tangan pengharapan Itulah kali pertama Tuhan ngajarin saya untuk bikin Kaos yang kemudian oleh Atas bantuan kakak kandung saya sendiri Saya diberi ide untuk menamakannya Dengan merek positif by YTP Seperti yang saya kenakan hari ini Inspirasi yang Tuhan berikan adalah Saya harus menciptakan Produk-produk kaos tangan pengharapan Dengan merek positif by YTP Yang kata-katanya harus bisa menginspirasi orang lain Kata-kata yang positif Kata-kata yang membangun iman orang Membuat orang berpikir untuk hidup lebih baik Kata-kata yang menginspirasi Awalnya penjualannya berat Sulit menemukan vendor yang bagus Dan akhirnya Tuhan buka jalan terus Sampai dengan hari ini Saya bersyukur kalau kualitas positif by YTP Semakin baik, semakin hari Semakin bervariasi dengan model yang lebih menarik Dan saya bersyukur sama Tuhan Saya yang gak pernah sekolah fashion designer Dapat hikmat dari Tuhan Untuk mengerjakan semua yang hari ini Tuhan percayakan Roh kudus adalah penesat terbaik Waktu kita punya masalah Kalau kita lari sama manusia Mereka juga gak tahu apa yang harus mereka katakan sama kita Tapi Tuhan adalah penolong Dan dia yang paling tahu masa depan kita Yohanes 14 ayat 26 Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Yesus telah berjanji Bahwa Bapak akan mengirimkan roh kudus Yang tidak hanya menjadi penghibur dalam kesusahan kita Tapi roh kudus yang juga akan mengajarkan kita Segala sesuatu dan mengingatkan kita Akan firman Tuhan Akan semua yang Yesus telah ajarkan kepada kita Andalkan Tuhan Minta pimpinan suara roh kudus dalam hati kita Sehingga ketika kita menghadapi masalah Datang pada Tuhan dan bilang Tuhan tolong saya Roh kudus pimpin saya Saya percaya Dia roh penghibur Yang pasti akan menghibur hati kita Memberi kita kekuatan Dan bahkan memberikan kita bimbingan Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Nasihat manusia belum tentu benar Tapi pimpinan roh kudus sudah pasti benar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!